Intro Hey hey hey, hola Indomex, Indomagazines Oke, seperti yang kalian tahu pasukan militer seringkali dikerahkan untuk menjaga objek-objek penting alias objek vital suatu negara bos Misalnya seperti kantor ke presidenan, landasan pesawat sampai ke gudang-gudang senjata suatu negara Nah, berita terbarunya kali ini salah satu pabrik pupuk di Indonesia pun ternyata juga dijaga oleh pasukan militer bos Bahkan pabrik ini pun sampai dijaga oleh pangkalan rudal milik tentara nasional Indonesia Nah, pertanyaannya mengapa kok cuma sekelas pabrik pupuk tapi sampai dijaga oleh pangkalan rudal nih bos Admin kutip dari banyak sumber berita berikut Pabrik pupuk yang dijaga itu pun ternyata adalah pabrik pupuk milik BUMN PT Pupuk Indonesia Yang berada di wilayah Bontang, Kalimantan Timur Dan tak main-main bos Pabrik pupuk ini pun kini dijaga oleh pangkalan rudal TNI Karena termasuk salah satu objek vital nasional Atau yang disingkat dengan Obfit Nas Nah, lantas apakah alasan pabrik pupuk ini masuk kategori objek vital nasional bos? Oke, disini seorang SVP, Korporat Sekretari PT Pupuk Indonesia yaitu Bapak Wijaya Laksana Saat ditemui di gedung kementerian BUMN di Jakarta pada Senin 13 Maret 2023 kemarin Mengatakan bahwa itu di Bontang ada pangkalan rudal untuk menjaga pabrik pupuk karena punya bahan yang eksklusif Beliau pun mencontohkan salah satu tragedi pemboman Oklahoma di Amerika Serikat Dimana aksi terorisme itu pun menggunakan amonia yang merupakan bahan baku pupuk Nah, artinya karena pabrik pupuk ini memiliki bahan yang bersifat eksklusif atau dapat meledak Maka artinya juga rentan mendapat serangan dari luar bos atau serangan terorisme Yang memiliki maksud untuk meledakan atau bahkan mencuri sumber daya amonia Atau bahan-bahan yang dapat meledak lainnya yang terdapat pada pabrik pupuk itu Sehingga pabrik pupuk ini pun mau tak mau harus dijaga ketat Bahkan TNI pun menjaganya dengan sekelas pangkalan rudal Dimana pangkalan itu pun merupakan milik artileri pertahanan udara atau arhanu TNI Angkatan Darat Nah, sebagai tambahan informasi, kapasitas produksi PT Pupuk Indonesia ini pun mencapai 13,9 juta ton bos Dengan rincian pupuk urea 8,8 juta ton, NPK 3,8 juta ton, dan lain-lain mencapai 1,3 juta ton Mantap, mantap cos, dan cukup ngeri-ngeri sedap nih bos Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Temi Indonesia maju, salam Indomex, Indomagazines Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!